Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman melanjutkan tutorial editing template Adobe After Effects kali ini akan kita coba untuk editing template wedding 02 maaf 05 yang agak sedikit berbeda karena di dalam template ini kita perlu melakukan masking dan juga transform scale atau merubah skala setelah kita buka aplikasi Adobe After Effects langsung saja kita buka file wedding 05 Hai dan seperti biasa apabila muncul tampilan seperti di layar cukup kita close saja Nah kalau kita lihat dalam template ini bahwa file yang akan kita ganti ada di dalam frame baik framenya itu berupa lingkaran atau kotak vertikal atau juga horizontal disinilah kita perlu merubah skala dalam kasus ini memperkecil memperkecil dari file yang kita siapkan untuk kita masukkan dalam template dan juga perlu masking agar file yang kita masukkan dalam template nanti ada di dalam frame seperti biasa kita import dulu file yang sudah kita siapkan dengan cara klik kanan pada jendela project kemudian klik import kemudian klik file perlu diketahui file yang kita import itu bisa berupa file foto atau file file video atau juga campuran file foto dan video setelah file yang kita import masuk ke jendela project kita buat folder tersendiri misalnya kita beri nama image lalu drag semua file yang kita import tadi ke folder tersebut selanjutnya teman-teman klik composition PH 00 start yang ada di atas timeline kemudian tarik file 01 yang ada di folder image di jendela project tadi kita tarik ke timeline dan letakkan di bawah layar file 001 nah kalau kita lihat file tersebut ukurannya lebih besar daripada framenya langkah selanjutnya yaitu kita hapus file 001 yang warnanya biru itu biru muda selanjutnya klik tanda panah kecil ada panah kecil di sebelah file 01 di timeline kemudian klik transform lalu rubah nilai pada skala agar fotonya menjadi lebih kecil dan masuk di dalam frame atur juga posisinya supaya pas dengan dengan framenya caranya yaitu pencet tombol V di keyboard kemudian geser-geser dengan mouse atau dengan keyboard setelah itu rubah track matte pada layar file 01 menjadi Alfamid mask frame Insight nah itu sekarang sudah rapi jadi yang tampak hanya gambar yang ada di dalam frame yang lainnya tidak kelihatan setelah itu kita bisa merubah teks atau titel dengan cara sama seperti yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya yaitu klik dua kali di layar titelnya kemudian kita ganti teksnya selanjutnya untuk mengganti file di composition berikutnya caranya sama yaitu tinggal drag kemudian hapus file yang lama kalau dalam template tuh file yang lama warnanya biru muda kemudian transform scale nah yang berbeda yaitu cara maskennya kalau kita lihat framenya itu berbentuk kotak pada kasus ini tapi di pojok frame itu ada apa ada ada ornamennya yang miring deh untuk itu kita gunakan pen tool untuk memaskingnya kita gunakan pen tool di kita klik tombol pen tool di bagian atas atau kita setelah tombol klik tombol P di keyboard kemudian agar kita mengetahui batas frame dengan jelas batas frame dengan jelas kita rubah dulu opacity nya menjadi lebih kecil setelah jelas batas dari frame sekarang seleksi dengan menggunakan pen tool caranya yaitu klik di pojok frame kemudian di pojok yang lain terus jalankan seperti di gambar itu sampai titik pen toolnya itu ketemu nah sekarang setelah ketemu kan terpotong dengan rapi fotonya itu terpotong dengan rapi setelah itu jangan lupa kembalikan nilai opacity nya ke 100 supaya gambarnya itu tidak ada nilai transparansinya untuk komposisi yang berikutnya itu posisinya saja yang vertikal tapi cara editingnya sama saja dengan komposisi sebelumnya sekarang kita langsung kita lihat ke komposisi nomor lima komposisi kelima dimana masking nya itu berbentuk lingkaran seperti cara sebelumnya yaitu drag fire ke timeline kemudian hapus file biru lalu atur skalanya agar file itu masuk ke dalam frame yang ada di lingkaran itu kemudian turunkan nilai opacity nya nah ini yang berbeda yang berbeda yaitu cara masking nya kita menggunakan ellipse tool atau pencet tombol hi di keyboard selanjutnya buatlah lingkaran seukuran frame yang ada caranya klik tahan di posisi seperti tutorial seperti gambar itu dan tarik ke kanan atas sekiranya sudah pas lepaskan klik bila kurang pas bisa kita geser ke kiri kanan atas bawah atau jika terjadi kesalahan kita klik edit kemudian undo atau ctrl z selesaikan semua komposisi dengan cara yang sama jangan lupa juga untuk mengganti teks dan titel nya setelah selesai semua proses editing kemudian kita ke tahap rendering dan tunggu sampai selesai setelah 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 selesai baik teman-teman itulah sharing kali ini sekali lagi mohon maaf segala kekurangan dan bila ada yang kurang jelas yang ada yang ditanyakan tinggalkan komen dibawah dan jangan lupa like subscribe dan nyalakan tombol lonceng Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh